Dan kemudian untuk yang ini If no hour Nah ini untuk jamnya Kalau menunjukkan jam 5 Menit jam 3 Menit 30 Dan detiknya detik 0 Dia akan melakukan perulangan Nah ini untuk yang B tadi ya Variable B yang kita buat tadi Perulangan selama 3 kali Untuk memanggil File nomor 5 dan nomor 6 Pada SD card Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Raja Jena Pada video kali ini Kita akan membahas Tentang Coding dari kodansi 1 Kita bahas satu ke satu Tiap baris dari script codingnya Nah pada video sebelumnya kan kita udah bahas tentang Pembuatan rangkaiannya Nah ini rangkaiannya udah kita pasang Sesuai dengan video sebelumnya Nah sekarang kita akan langsung aja Masuk pada Penjelasan codingnya Nah oke Disini sudah ada coding dari koda versi 1 Nah pertama Kita membuat terlebih dahulu Ini Library Kita panggil library Yaitu ada 3 Yang pertama software serial Ini udah bawaan dari Arduino IDE ya Jadi tidak usah download lagi Untuk library ini Ini harus download Dan juga ini juga RTC.lib.h Nah nanti untuk librarynya Saya cantumkan di deskripsi Jadi tinggal kalian download Di deskripsi tersebut Oke Kemudian setelah itu Kita membuat Coding ini Define sensor peer 8 Nah ini Ya udah Udah tau ya Kalau kalian mengikuti video-video Saya yang dulu Nah ini untuk merubah Nama pin 8 Menjadi Sensor pin Nah seperti itu Yang ini juga Pin 7 Yaitu sebagai buzzer Kita ubah namanya Menjadi buzzer Oke lanjut Kemudian pada Baris berikutnya Kita membuat Variable integer A Sebenarnya 0 Sampai E Sebenarnya 0 Dan data sensor Titik koma Nah Untuk A sebenarnya 0 ini Itu nanti Akan kita Gunakan Untuk perulangan pada Indikator ya Indikator buzzernya nanti Dan untuk yang B sampai Sampai E Itu akan kita gunakan Untuk perulangan For Untuk Pemanggilan suaranya Nanti Oke nanti akan kita Jelaskan kembali Selanjutnya kita Membuat data sensor Nah ini untuk Menyimpan Nilai dari Variable Pembacaan sensor peernya ya Nah nanti akan kita simpan Pada variable Data sensor Kemudian Nah ini kita membuat Nama variable untuk Def playernya Yang kita beri nama MySerial Nah ini untuk Komunikasi serial ya Pada def player Karena dia menggunakan Komunikasi serial ya Dan kita Nah ini Yaitu Pin dari Def player yang Akan kita pakai Nah yang pertama 9 9 itu Yaitu merupakan Pin Rx Dari def player Yang kita hubungkan Pada pin 9 Nah pin 9 ini Yaitu yang melalui Resistor ya Nah itu sebagai Pin Rx Dan kemudian Yang parameter kedua Yaitu Sebagai Pin Tx Nah seperti itu Jadi ini Terserah kalian ya Bisa dirubah-rubah Kalau kalian sambungannya Pada Pin 2 Pin 3 Nah tinggal kalian Rubah aja Terserah kalian Nah kemudian Kita juga membuat Variable untuk RTCnya Ya ini udah Library nya ya Seperti ini Kemudian kita Membuat variable char Dengan nama Day of the week Yaitu untuk membuat Penamaan Setiap Hari Ada minggu Sampai dengan Sabtu Nah nanti dia akan ditampilkan pada Serial monitor ya Kemudian Kita membuat fungsi indikator Nah seperti biasa Kalau kalian mengikuti Video-video saya Dan situ kita Seringnya membuat ini Jadi perulangan untuk Mengaktifkan indikator Buzzer ketika sistem Beraktif Nah jadi seperti ini Yaitu melakukan perulangan Selama 3 kali Untuk menghidupkan Selama 50 milisecond Dan mematikan selama 50 milisecond Pada buzzer ya Jadi itu akan diulang Selama 3 kali Kemudian kita membuat juga Fungsi untuk jump Nah dia akan menampilkan Mulai dari Nama Harinya Nah yang ini Tadi kita udah buat ya Ada minggu sampai Sabtu Kemudian menampilkan Bulan Tahun Jam Menit Dan detik Sampai detik Nah seperti itu Selanjutnya pada Face Setup Nah ini digunakan Untuk memulai Komunikasi serial ya Untuk membuka Serial monitor Nah dengan Boutread 9600 Nah ini Nilai Boutreadnya Boutread Default dari Arduino IDE Standardnya seperti itu Nilainya 9600 Kemudian kita juga Memulai komunikasi serial Untuk dev player ya Dan tentu saja Kita membuat Inisialisasi pin Yaitu pada Sensor peer Sebagai input Dan buzzer Sebagai output Nah kemudian lanjut Disini Nah ini juga Sudah coding dari Library nya ya Jadi Kita memanggil Nama variable Ladi Yang kita buat Nah ini Dengan komunikasi serial Jadi kita tinggal Panggil aja Nama variable ya Dan kita masukkan disini Dan kita beri delay Selama 10 milisecond Yaitu untuk Menyiapkan Komunikasi Agar dapat berjalan Dengan baik ya Jadi Jadi Biasanya sebuah sistem Itu sebelum dia Memulai sesuatu Memulai sistem ya Nah dia Biasanya membutuhkan Waktu beberapa milisecond Untuk Dia dapat beroperasi Secara baik Nanti itu Kemudian kita Reset Agar dapat Memulai dari awal lagi Dan kita delay lagi Kemudian Kita set volume Dari DF player nya Nah disini kita set Satu Bahwa satu Sudah luar yang kenceng ya Nah bisa kalian Lumbah juga Bisa 15 10 Ya bisa dicoba Coba sendiri nanti Dan kemudian Kita buat kode ini Yaitu Kalau RTC itu Tidak Tidak terbaca oleh Microcontroller Atau sistem ya Nah dia akan Menampilkan ini Di serial auditor Tidak dapat Menemukan RTC Yang berarti RTC itu Ada yang Ada yang salah ya Entah itu Kabelnya ada yang Tidak nyambung Entah RTC nya rusak Ya sebagainya Sebagainya juga Kemudian ini juga Nah Untuk yang ini If RTC lost power Nah ini Kalau RTC nya itu Kita Tegangannya cabut ya Tegangan nutup Sistemnya kita cabut Nah RTC itu tetap Akan aktif Kenapa? Karena dia kan Mempunyai baterai Eksternal Yang kita pasang pada RTC ya Nah Disini Kalau Ini Pertama Bisa kita set Tanggalnya itu Tanggal dan jamnya Itu secara Otomatis Yaitu Ini mengikuti Jam dari laptop Yang Kita pakai Untuk mengupload Coding nya Nah yang kedua Ini kita Bisa men-set Secara manual Nah bisa kita set Tahunnya Tahun berapa Bulannya Tanggal Jam Dan menit Hingga detiknya Nah kita bisa set Manual Nah tapi disini Kita membuat Menggunakan yang ini Yang otomatis Jadi dia nanti Akan langsung Langsung otomatis Men-set sesuai Dengan tanggal Dari Laptop yang kita buat Untuk upload Coding nya Kemudian lanjut Nah disini Kita beri delay Selama 1 detik Yaitu untuk Menyiapkan Sistemnya Agar dapat Beroperasi Secara baik Dan kita panggil File Nomor 1 Pada SD card Dan kita beri delay Selama 7 detik Nah kenapa delay 7 detik Ini bergantung Dari Durasi Dari file nya Nah kalau file yang Nomor 1 ini Dia tuh durasi 6 detik Jadi kita Beri delay Selama 7 detik Nah jadi harus kita Beri toleransi Selama 1 detik Nah seperti itu Dan kemudian Kita juga panggil File nomor 2 Dan kemudian Kita beri delay Selama 8 detik Karena Durasi dari file nomor 2 Yaitu Selama 7 detik Nah jadi kita beri 8 detik Nah kenapa ada 2 Jadi ini yang pertama tuh Bahasa Indonesia Yang kedua Bahasa Jawa Nah kalau kalian udah Menonton video saya Demonstrasinya Ya tentu udah Tau ya Kemudian kita beri delay Selama 60 ribu Milisekan Atau 1 menit Itu untuk menyiapkan Sensor peer nya ya Karena sensor peer itu butuh Waktu Persiapan Ya kayak kemanasan gitu ya Biar dia bacanya lebih enak Dan lebih akurat Dan kita Kalau sistem itu siap Berarti kan Kalau udah 1 menit Berarti kan sistem udah siap Nah baru kita panggil Indikator Indikator yang tadi Yang untuk mengeluarkan suara Hidup selama 50 milisekan Dan nanti selama 50 milisekan Sebagai indikator Kemudian pada void loop Nah disini kita Memulai Baca data isinya Dan Kemudian kita baca Nilai digital Pada sensor peer Nah sensor peer kan udah kita Rubah tadi ya Pin 8 Dan kita simpan datanya pada Variable data sensor Nah seperti itu Dan kemudian kita tampilkan pada Data sensor peer Dan kemudian kita akan menampilkan Ini Oke Nah kalau ada tanda petik Di dalam serial print ini Nah itu yang tanda nya Dia akan menampilkan Kalimat ini Di dalam serial monitor Yang ada di dalam tanda petik ini ya Nah nanti ini akan tampil sebagai text Dan kemudian kita buat lagi serial print Di dalam kurung buka ada data sensor Nah berarti dia akan menampilkan Nilai dari Variable data sensor ini Nah seperti itu Jadi ini nanti akan tampil disini ya Nah disini Di setelah tas sama dengan ini Nah terus bedanya apa Yang atas kan gak ada lelon ya Yang kedua ada lelon ya Nah itu Kalau yang tanpa lelon Dia itu akan langsung berlanjut Disini Maksudnya Nah kalau ada lelon nya Print lelon Nah setelah disini Keisi dengan Yang nilai data sensor Dia akan membuat Baris baru Untuk menampilkan di serial monitor Dan kemudian kita panggil Fungsi jam Nah jam yang tadi Yang ini Untuk menampilkan Mulai dari hari Jam dan sebagainya Nah selanjutnya Ini kita buat Syarat If data sensor Sebenarnya 1 Nah Kalau data Sensor peer Yang akan menampilkan Satu Berarti kan Kalau satu itu ada gerakan Kalau nol tidak ada gerakan Nah seperti itu Dia akan menampilkan ini Atau memanggil File Nomor 3 Dan nomor 4 Ya seperti biasa Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Nah seperti itu Dan kemudian Untuk yang ini If no hour Kalau yang 5 Nah ini untuk jamnya Kalau menunjukkan jam 5 Menitnya jam 3 Menit 30 Dan detiknya Detik 0 Dia akan melakukan Perulangan Nah ini untuk yang B tadi ya Variable B Kita buat tadi Perulangan selama 3 kali Untuk memanggil File nomor 5 Dan nomor 6 Pada SD card Nah begitu Dan untuk delaynya Tadi udah Saya jelaskan juga Nah ini untuk yang olahraga Jam 5.30 Kemudian yang ini Untuk Work from home Jam 7.30 Selanjutnya Jam 9.00 Ini untuk Berjemur Dan yang terakhir Jam 12.00 Untuk File Nah seperti itu Oke untuk Untuk kodenya Cukup Cuman Begitu ya Nah sekarang kita langsung aja Upload Kode ya Nah kita hubungkan dulu Arduino Nano nya pada Laptop Dan kita langsung aja Upload kodenya Ya kita tunggu Kita tunggu Sampai Kodenya selesai Oke Nah udah Upload ya Nah mungkin untuk penjelasan kodenya Cukup sekian Dan Sekarang Kita coba isi SD card ya Nah kita juga butuh Ini ya Card reader Ataupun Modem Nah disini saya pakai Modem Karena Tidak ada card reader Dan kita masukkan Ya Sudah langsung aja Kita Hubungkan pada Laptop Nah ini Di dalam SD card nya ya Dan kita harus membuat Sebuah folder Dengan nama MP3 Grup kecil semua Dan kita coba buka Nah di dalamnya Sudah ada File-file Dari Suara-suara tadi Yang akan kita panggil Mulai dari 1 sampai 12 Nah untuk penamanya Itu harus seperti ini Ada 4 Angkah 0,001 Sampai 0,0012 Nah nanti Bisa kalian lanjut Sendiri Kalau ada banyak Banyak Suaranya Ya bisa kalian lanjut Sendiri Nah ini untuk suaranya Saya pakai dari Google Translate Saya rekam Kemudian saya ubah Suaranya Biar Biar tidak Tidak suara Asli dari Google Translate Ya Nah saya Edit sendiri Dan Kemudian Ya mungkin cukup Sekian ya Untuk Ini ya Nah nanti akan saya sertakan juga Di deskripsi Untuk pendownloadan Suaranya Biar bisa kalian coba Langsung Nah untuk Rangkaiannya Kita akan pakai Project Board Nah bisa kita Rubah Menggunakan PCB bolong Ataupun PCB cetakan Terserah Karena kan kalau kita pakai PCB kayak gini Dan juga Kabel jumper Seperti ini Itu tuh rawan Rawan Ada yang tidak nyambung Nah seperti itu Kadang ada yang Nyambung Ada yang enggak gitu kan Nah bisa kita akalin Dengan membuat Sebuah PCB Dan kita Langsung aja Pasang seperti ini Nah biar lebih Lebih mudah Dan lebih Rapih tentunya Dan kita pasang aja Nah untuk yang Buzzer Buzzer Karena Buzzer yang Kita coba Sebelumnya itu Cukup gede ya Nah disini kita pakai Buzzer yang 5V Yang kecil Jadi bisa kita Taruh di bawah Arduino nya ya Kita bisa Tutup Seperti ini Nah Jadi cukup simple kan Kalau kita pakai PCB Dan Kemungkinan untuk Ada kabel yang Atau jalur yang Tidak nyambung Itu Kecil ya Jadi Ya Kemungkinan akan Nyambung semua Oke mungkin cukup sekian Penjelasannya Dan Oh iya juga Disini Untuk yang PC Untuk yang Box ya Nah box nya Saya udah Bikin seperti ini Dan Untuk speaker nya Bisa kalian tampil disini Dan tinggal kalian Masukkan PCB nya Di dalam Box nya Dan sensor juga Disini Kita tinggal Masukkan aja Dari dalam Nah seperti itu Dan kita tutup Oke mungkin cukup sekian Penjelasan Coding nya Untuk Pembuatan koda Versi 1 Kurang lebihnya Mereka maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillah Wabarakatuh Fred Wabarakatuh Rulhaus B import Fl попыт Terima kasih.